Intro Relawan kerukunan keluarga Bekumpai menyerahkan bantuan di beberapa titik di Banjarmasin. Sulitnya melawan terjangan banyu pendistribusian pun dilakukan dengan menggunakan ban bekas. Ratusan bungkus makanan siap santap, beserta banyu mineral wanobat-obatan pun diserahkan Jelang Kamarian Selasa 19 Januari 2021. Relawan kerukunan keluarga Bekumpai menyerahkan bantuan di beberapa titik di Banjarmasin. Di antaranya di Komplek Geria Rahayu, Permai Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Wan Di Pengungsian Terminal Indok Pak 6 Banjarmasin Timur, Di Jalan Sadewa 4, Beruntung Jaya, Banjarmasin Selatan, Serta di Komplek PWI RT 31 Wan Posko Banjir di Jalan Mutiara Raya, RT 26 Banjarmasin Utara. Sulitnya melawan terjangan banyu pendistribusian pun dilakukan dengan menggunakan ban bekas. Setelah menyerahkan bantuan, rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Posko Bencana Banjir yang ada di Gang Haji Asmuni Banjarmasin Timur. Ratusan bungkus makanan siap santap beserta banyu mineral dan obat-obatan pun diserahkan Ketua Umum KKB Pusat, Uni Abdinur Sulaiman, Jelang Kamarian Selasa 19 Januari 2021. Ketua Posko Gang Haji Asmuni Jan Petran Banjarmasin Timur, Abdul Rahman Wai Takuni Prima TV, memadahkan bila kawasannya yang paling parah terendam banyu, namun lantaran tertutup ruko, jadi kurang terlihat. Ketinggian banyu pun sampai ke pusat orang dewasa sehingga warga kadang bisa beraktivitas lagi. Abdul Rahman pun sangat berterima kasih dengan adanya bantuan dari KKB ini karena sudah sangat membantu meningankan beban warga. Ini informasinya bagaimana Gang Haji Asmuni ini Pak? Gang Haji Asmuni saat ini untuk wilayah Petran mungkin paling terparah dibandingkan gang-gang lain. Makanya itu kami berinisiatif dengan PRT mendirikan sebuah posko untuk menerima bantuan dari warga-warga. Karena baru saat ini di Gang Haji Asmuni itu sampai pusat Pak. Bisa bayangkan sampai pusat, nggak sampai pahal lagi, sampai pusat. Dan rumah warga sudah tergelam. Karena kan ini tertutup ruko, jadi nggak begitu kelihatan oleh mas kakak di pinggir jalanan. Paling adanya bantuan dari Pak Haji Yuni ini seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bantuan Pak Haji Yuni, kami terus mengharapkan juga bantuan Pak Haji Yuni dan Pak Haji Yuni mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. Cukup banyak rombongan Pak Haji Yuni datang ke kampung kami, Gang Haji Asmuni. Mudah nanti ke depannya Pak Haji Yuni bisa berkunjung nanti ke kampung kami di Gang Haji Asmuni. Terima kasih banyak Pak Haji. Abdul Rahman mengharapkan adanya kunjungan Wan Silaturahmi, keluarga besar KKB ke Gang Haji Asmuni, wayah kawasan tersebut ke Datar Randam, Banyulagi.